Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 22 Februari, judul Renungan kita, Wah Kerasnya. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab bilangan pasal 11, ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada bawang merah. Hari ini, sementara kita melanjutkan jalan-jalan kita melalui taman, kita telah tiba ke sepidang kecil sayuran yang beraroma agak tajam. Itulah bawang. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi tidak semua bawang itu sama. Ada yang terasa sangat manis dengan cita rasa yang ringan. Ada yang cita rasanya sangat tajam dan pedas. Ada lagi yang membuat nafasmu bau. Ada yang membuat semua orang akan menjauh darimu. Beberapa orang berpikir bahwa bawang membuat cita rasa makanan menjadi baik. Orang lain berpikir bahwa bawang membuat cita rasa makanan menjadi buruk. Anak-anak, kamu juga bisa seperti bawang. Ketika seseorang sedang melakukan sesuatu yang kamu tidak sukai, kamu bisa memintanya untuk menghentikannya dengan cara yang berbeda. Jika seseorang menggunakan bahasa yang buruk, kamu dapat mengatakan, Hei sobat, tutup perangkapmu. Saya tidak ingin mendengarnya lagi. Atau, kamu dapat dengan baik, bisa mengatakan, Maaf, tapi saya ingin jika kamu tidak menggunakan bahasa itu lagi. Mengatakan hal-hal keras dengan baik disebut bersikap bijaksana. Jika itu mengenai bawang merah, gunakanlah mana yang kamu suka. Tapi jika itu mengenai berbicara dengan orang lain, Jadilah bawang merah yang manis dan bijaksana, Bukan bawang merah yang cita rasanya tajam dan pedas. Orang lain akan berpikir bahwa kamu terasa sangat menyenangkan. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang manis dan bersikap bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.